Hai kayaknya HP ini nih yang bakal jadi pesaing kedik dayaannya si pawangnya Mediatek kan baru aja tuh dirilis si Infinix Hot 50 series yang tampil beda sekarang nah sekarang Xiaomi terus ngegas lagi nih versi calon HP sejutan umat ini udah dirilis namanya itu Redmi Note 14 5G akhirnya berikut meluncur juga ya tapi masih baru di pasar Cina aja tapi dia udah punya spesifikasi menarik loh tenang buat harganya masih dibanderol dengan harga mulai dari 2 jutaan aja Redmi Note 14 5G ini udah pakai lensa kamera Sony dan memorinya yang udah lega mungkin ini cocok banget buat pesaing dari Infinix Hot 50 series mirip dengan generasi pendahulunya si Redmi Note 13 5G Redmi Note 14 5G ini masih mempertahankan chipset dari Mediatek dan chipset yang dipakai di Redmi Note 14 5G itu adalah Mediatek Dimensity 7025 Ultra dengan fabrikasi yang udah di enam nanometer chipset tersebut dipasangkan dengan opsi RAM 6giga 8giga atau 12giga dan intramemori mulai dari 128giga sampai 256giga dari dari hasil skor antutu benchmarknya aja HP ini punya hasil skor di angka 460 ribuan jadi jelas performanya bisa dikatakan HP mid-range udah terbaik sih ini kalau secara desensi ini masih mengadopsi bentukan flat di setiap sisinya ya dan punya bumper kamera belakang yang dengan tiga boba zigzag begini Xiaomi menyediakan tiga varian warna yaitu warna putih biru dan juga hitam terus di bagian layarnya Redmi Note 14 5G mengusung layar berpanel OLED berukuran 6,67 inch resolusinya udah di full HD plus refresh rate di Redmi Note 14 5G ini udah 120hz terus kecerahan brightness maksimalnya ada di 2100 nits dan HP ini udah dilapisi dengan kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5 Redmi Note 14 5G ini juga punya peringkat rating IP64 sehingga HP ini tahan terhadap debu dan ciptatan air terus buat kameranya Redmi Note 14 5G hadir dengan sensor kamera utama dari Sony LED 600 yang beresolusi 50MP dan juga udah didukung dengan dukungan OIS sensor utama tersebut ditemani dengan lensa sekunder beresolusi 2MP serta flash LED di bagian modul kamera berbentuk terpersegi di bagian depannya Redmi Note 14 5G ini punya kamera selfie punch hole pada bagian depan dengan resolusi di 16 megapiksel Redmi Note 14 5G ini udah punya operating system menggunakan Android 14 berbasis HyperOS terbaru Redmi Note 14 5G juga punya baterai dengan kapasitas 5110mAh yang didukung dengan pengisian daya cepat fast charging 45 watt terus buat fitur-fitur lainnya yang ada di Redmi Note 14 5G ini kayak dual SIM dengan jaringan 5G terus masih ada juga remote air blaster NFC fingerprint sensor yang udah tertanam di dalam layar dan juga dual speaker stereo terus buat harga dari Redmi Note 14 5G yang kebetulan udah dirilis duan buat pasar Tiongkok jadi Redmi Note 14 5G dengan varian RAM 6GB internal memory 128GB itu dibanderol dengan harga 1119 Yuan atau setara 2,6 juta rupiah terus varian Redmi Note 14 5G RAM 8GB internal memory 128GB itu dibanderol di angka 3 juta rupiah Redmi Note 14 5G RAM 8GB internal memory 256GB itu dihargain 3,2 juta rupiah dan varian yang paling tinggi RAM 12GB intram memory 256GB itu dibanderol sekitar 3,6 juta rupiah menurut gua lagi-lagi harganya ini udah mantep banget sih tapi inget ya ini baru harga buat negara Tiongkok aja kemungkinan setelah masuk pasar Indonesia bakal berubah tuh harganya dan buat ketersediaan buat pasar Indonesia sih kemungkinan di tahun depan ya karena langganan pasar Indonesia kebagian biasanya di awal tahun sih yaudah kita pantau terus aja semoga ketika nanti masuk pasar Indonesia jadi gak ngebadut lagi ya hehehehe sub indo by broth3rmax